Tapi gak apa-apa Mudah-mudahan disini kita menang ya Oh sakit banget ya Ini buenya udah bagus deh Tuh, loh, loh, loh Halo semuanya, selamat datang di channel FixID Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang masih bertanya Tentang bang JS Katori worth it Apakah gak Gue bilang 100% worth it Kenapa gue bisa bilang begitu Karena ini salah satu kapal pertama Dengan persenjataan Drone di bawah air Yaitu type 101 Nah, worth it banget Buat kalian dapatkan Cuman kalau kalian gak suka kapalnya Ya udah skip aja Tapi kalau pendapat gue Ini wajib buat kalian dapatin Yang pertama bisa kalian jual di market nantinya Dan juga bisa kalian jual terpisah Untuk masalah dronenya Karena kalau kalian bisa lihat di market Itu ada fitur yang namanya Kalian bisa jual drone nanti Di update berikutnya Nah, kapal ini memiliki persenjataan Yang sangat-sangat Bagus banget Dua kali rudal Dua kali railgun Legendary seharusnya Disini ada GL launcher dua kali Dua kali helikopter Meriam otomatis ada dua kali Dan untuk air defense juga ada banyak Sekitar tujuh kali Dengan spesial air defense dua kali Satu buah drone bawah air Atau kapas selam mini Dan juga dari segi ketahanan Yang mencapai 500 ribuan Dan kalau kalian memang pengen Dapatin kapalnya Kalian wajib Nge-push Dari sekarang teman-teman Langsung aja disini kita coba Test damage-nya dulu Karena sekarang itu Kalau nggak salah Meriam relganya itu sedikit Dinner Oke, disini kita coba Untuk meriam utamanya Dua kali Cuman meriamnya ini itu Agak sedikit lama Untuk rotasinya Tapi untuk masalah damage-nya Kita test Damage-nya itu 78 ribu Dan itu belum masuk criticalnya Kalau nggak salah ya Kalau full damage-nya sih Harusnya sih lebih tinggi Sekitar 87 ribu Pokoknya damage-nya itu Nggak sampai 100k Untuk dua kali meriam Di kapal JS Katori ini tuh Dan disini mari kita test Untuk kapal selamnya Yang dimana disini Kalau nggak salah Damagenya itu cukup-cukup gede juga ya Untuk sekelas drone Di dalam air Nah ini kita coba test Torpedo-nya sama rudalnya Torpedo dulu Rudal Berapa total damage-nya 96 ribu Bisa 100k kayaknya ya Kalau full combo Masuk semua Damage dari kapal selam ini Jadi menurut gue nih kapal Bagus banget Oke, mari kita coba Main mode online Yang dimana disini Kita ketemu Mak Baden Masih sama aja ya Mak Badenya ya Nah disini Ada kapal JS Katori juga itu ya Terus ada kapal Dimensity Donski Pertama disini Kita kayaknya Keluarin helikopter 1 Buat open map ya Karena gue tau nih Tim gue tuh Biasanya nggak mau Open map gitu Disini juga nggak ada Kapal induk masalahnya Drone-nya jangan dikeluarin dulu deh Nah kan Ada Yamato juga sih Lawannya guys Ini susahnya Kalau punya tim kayak gini Nggak mau Open map guys Setidaknya kapal induknya Kelihatan Aduh C'mon Kapal induknya guys Nah Kelihatan ya Oke Sekarang mari kita coba Keluarin Untuk Drone-nya ya Ini coba Kita lupin ini Habis itu Mari kita sepam Sebenernya Nggak usah kalian Kontrol dronenya juga Dia otomatis Nyepam torpedo guys Tuh bisa liat ya Tuh torpedo-nya tuh Jadi kita diamin aja Dronenya Dia otomatis nembak Tuh Pokoknya Kalian aman Sentosa dari Santapan lele ya Dimensity Donski Nggak berkuti guys Dijamin guys Nah ya loh Ini build-nya Cukup-cukup bagus sih Nanti gue tunjukin Build-nya di akhir video deh Ini sangat-sangat bagus Kita keluarin lagi Dronenya Dronenya bisa keluar Berkali-kali ya Jadi jangan Pelik-pelik lah Tepam aja Dronenya Keluarin semuanya Oke Ini kalian bisa juga Pakai kapal ini Ngumpet gitu ya Terus kalian majuin aja Dronenya Dan dimana Kalian bisa Kapal-kapal selam Kapal-kapal musuh Yang ngenduk juga Ini bagus banget sih Kayak gini Kita tunggu aja disini kan Misalnya nih ya Kita taruh kapal kita disini Bentar Ini belum Aduh Bentar Kita pake helikopter dulu Kalau itu RF-dronenya gak mati-mati Ternyata guys Kalau gitu Majuin aja lah Oke Kita majuin Nah misalnya disini Gue Tinggal keluarin drone Disini ya Coba kita pake dronenya ya Abis itu yaudah Kita bisa lock musuhnya Menggunakan drone kita Let's go Nah Itu kan ada musuh tuh Yang ngenduk ya Kita coba majuin RF-dronenya Modar Ini yaudah Nah tinggal majuin aja nih Ini kapal apa nih 055A ya Udah cepat Tuh Jadi gak ada cerita Musuhnya itu Ngenduk-ngenduk lagi ya Tinggal majuin Kapalnya disini Kita majuin juga Kapal Mini drone-nya disini Tuh Enak banget Ini kapalnya Sebenernya sangat-sangat Enak banget ya Asalkan kalian Pandeng menggunakannya Ini kapalnya Sangat-sangat Manus Gurih bro Mirip-mirip Kayak kapal Selam Yang baru itu loh Aduh Udah menang aja Temen-temen ya Dapat Satu kill Dua assist Ya lumayan Sebenernya Buat kapal supur Kayak gini Emang kapalnya Bukan kapal-kapal Topical destroyer Maju-maju gitu Lebih tepatnya nih Kapal-kapal Support lah Oke kita coba sekali lagi Yang dimana disini Kita coba main mode Baru ya Desmash namanya Disini Semakin Semakin lama pula Semakin sering lo ngekill musuh Semakin cepat juga Lo bisa menang ya Sebenernya Ini Mode Gak adil banget guys Karena Kalau menurut gue Musuhnya tuh sering nyampah Kalau mode-mode ginian Tapi gak apa-apa Mudah-mudahan disini Kita menang ya Sakit banget ya Ini buenya udah bagus guys Tuh Loh 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 Disampah lagi kan Itulah kenapa Menurut gue nih mode Sampah banget guys Udahlah Kita capek-capek ngehit Tapi Tiba-tiba Kita yang Disampah musuh gitu kan Kayak gak adil banget bro Ini ada kapal Feliki Coba bantai dulu guys Tuh Wah Dan Ih Wah siapa yang bawa nuklir Cok Wah Wah gila Musuhnya loh Ini mode-nya full nuklir semua guys Hati-hati loh ya Kalau mental-mental Kerumpum lah Auto ke lobby semua guys Aduh Kenapa lagi gini Kita majuin lagi Disini kita poinnya masih 0 ya Masih 1 Sumpah Ini mode jelek banget Sumpah Menurut gue nih mode Jelek Guys Sangat-sangat parah Kalau lo gerinding mode ini Juga gak bagus-bagus juga ya Karena terlalu Apa ya Terlalu Ribet sebenernya Terlalu susah gitu Buat kita Main mode event Mungkin kalian bisa menggunakan Kapal-kapal Hindu Atau gak Kapal-kapal Cepet lah Buat main mode event ini ya Atau kalian udah nyobain Mode-nya guys Gimana menurut kalian Kalau menurut gue sih Mode-nya emang Jujur sih ya Jelek sih Mode-nya Kurang bagus Oke 1 kill dong Nah lumayan gak Dapat 1 kill Oke Tuh Kita di-lock kiri-kanan bro Tuh Tuh Disampah lagi Tuh Lihat tuh Tuh Oh di-lock clear Gak sempat bernapas kita teman-teman Ya Tuh Ditembak dari belakang lagi Tuh Lihat Lihat tuh Kayak Why Wah Lihat 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 Apa mode-nya nih sumpah Gue udah nyobain berkali-kali mode-nya Kayak Kalau menang pun hoki guys Lu sejago apapun Main mode ini Kalau ketemu nuklir Lu di keroyok kiri-kanan Ya modar guys Gak ada cerita Lu mau pake kapal apapun itu Kalau kita udah matikan Terus responnya tuh Kadang jauh dari musuh Musuh udah perang dulu Udah dapet poin dulu Kita masih Ini yang bawa nuklir yang mana sih? Nah, mantap guys Tinggal Oh nih, belakang gue nih Ini yang bawa nuklir Itu yang bawa nuklir tuh Apalagi ini solo ya Beda dengan yang dulu temen-temen ya Oke, kita coba deh bawa Bismarck deh Apakah bagus bawa Bismarck mode ini? Tuh Gila musuhnya nuklir semua coy Gila kiri kanan loh Cuma dapat kill 2 kita FS akuantin ternyata yang bawa nuklir Oh Oke oke, yaudahlah Gak apa-apa, setidaknya ranking 2 oke lah ya Oke lah, kira-kira begitu temen-temennya Tentang review dari kapal JS Katori Yang pendapat gue pribadi Ini kapalnya sangat-sangat the best banget Buat kalian dapatkan Cuma sekarang Misi harianya itu dipersulit ya Mudah-mudahan Sebelum tanggal 30 Kalian udah dapetin kapalnya Atau kalian bisa perbarui misinya Korbanin gold kalian sedikit Buat Nge-push battle pass yang sekarang Karena kan lebih sulit daripada yang dulu gitu Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Kapa ini worth apa kagak Sampai jumpa di next video, bye 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 bye